Horas, selamat pagi pemirsa. Aini Sumut kembali menyapa Anda. Selain tiga informasi utama tadi, kami hadirkan beragam informasi dari wilayah Sumatera Utara selama 30 menit. Bersama saya, Maria Laura Puja, inilah informasi yang pertama. Pemirsa sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan warga desa Hutana Mora, Dusun 1 Batu Purun, Kecamatan Panggururan, Kabupaten Samosir, dalam kondisi hampir membusuk di sungai yang sudah lama mengalami kekeringan pada minggu sore kemarin. Polres Samosir yang mendapat informasi adanya penemuan mayat, segera meluncur dan melakukan olah TKP dan mengidentifikasi jenazah. Penemuan mayat pria tanpa identitas ditemukan pertama kali oleh dua orang, warga Dusun 1 Batu Purun, Desa Hutana Mora, Kabupaten Samosir. Di sungai yang sudah lama mengalami kekeringan dengan posisi telungkup dan dalam kondisi hampir membusuk di dalam curang dekat perkampungan warga. Menurut Kepala Desa Hutana Mora, Ihud Irancus Malau, mayat yang ditemukan tersebut merupakan jasad pekerja pembuat batu bata, milik usaha salah satu warganya. Polres, ini mayat yang ditemukan ini bagaimana nih? Kalau masalah status ketumbukan, kita tidak terjelas, karena dia bekerja. Di sini sudah lama bekerja? Saya juga belum tahu, tapi menurut informasi wakil, tidak lama. Bekerja sebagai apa nih? Kenapa? Kepala Desa Hutana Mora, saya juga belum tahu. Pawas Polaris Samosir, Ibda Rahman Sitompul mengatakan, mayat pria tanpa identitas yang ditemukan warga desa akan diautopsi di rumah sakit Bayangkara Medan guna mengetahui penyebab kematiannya. Setibanya kita di TKP tadi, kita membawa langsung seluruh pikir fungsi, bisa kita dengan identitas yang ditemukan warga dosa akan diautopsi di rumah sakit Bayangkara Medan guna mengetahui penyebab kematiannya. Kemudian mayat tersebut kita bawa ke warga dosa akan diautopsi di rumah sakit Bayangkara Medan guna mengetahui penyebab kematiannya. Selain dua warga desa Hutana Mora yang pertama menemukan jasad pekerja pembuat batu bata tersebut, polisi juga membawa pemilik usaha batu bata ke Polaris Samosir untuk dimintai keterangan. Dari Samosir, Sumatera Utara, Junjungan Marpaung, INews melaporkan.